Informasi tentang aktris yang kita tadi sudah sebutkan, aktris senior Cudkeke yang sudah mempersiapkan menu untuk lebaran. Berikut informasinya. Walaupun saat Ramadan ini, Cudkeke disibukan dengan pekerjaannya di dunia entertainment, tapi soal lebaran nanti, ternyata Cudkeke sudah menyiapkan menu spesial untuk sang suami dan anaknya. Kegemarannya dalam berbelanja dan memasak, membuatnya tak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Jadi menu apa saja ya yang akan disiapkan Cudkeke di hari Idul Fitri nanti? Suamiku sih selalu punya lontong, lontong itu kupat, terus ada marak, ada kambing, dan itu warisan dari mertua. Jadi ya kebetulan aku punya yang ikut sama aku sudah lama dan dia bisa masak. Dan emang aku kan hobinya masak, jadi memang pasti makanan-makanan itu sudah siap gitu. Kalau ke mama menunya lain lagi, ke mama biasanya ada soto medan, kuah medan, terus ada lontong sayur. Menunya beda lah gitu, cuman kalau soal itu lebih senangnya menu yang itu, yang disiapin sendiri. Amin tiga sebelum pada pulang, jadi nanti di kulkas tinggal panas-panas sih. Amin tiga udah, aku udah siap, aku sama horobingnya kan belanja segala macem. Udah tuh aku belanja segala macem, perlengkapan itu segala macem. Udah masak gitu. Biasa kita malam, ya apa ya, 4 pagi itu sholat, habis sholat terus kita ngekar ya, jarah ke keluarga, apa, orang tuanya suamiku. Terus habis itu baru ke rumah orang tuaku. Terus dari rumah orang tuaku ya, biasanya aku bertunggung-tunggung ke kerabat, siapa yang memang kerabat-kerabat yang harus aku hubungi. Ini libur, berarti nanti kalau aku udah masih syuting lagi di luar perasa, bisa jadi padat. Jadi udah ada komunikasi seperti itu dan udah ada pengertian. Dan aku bilang, kemungkinan cuma malam takbiran aku masih syuting nih dua hari gini, terus dibuat, tapi kita gak ada pelan kemana-mana, oh ya udah. Kalau bicara soal makanan khas untuk lebaran ya, yang paling wajib tuh udah dulu sampe sekarang. Ketupat. Ketupat udah pasti ya kan, terus opor ayam. Nah kalau masalah kue-kuean, udah pasti, nastar jagoannya ya kan. Nastar, nastar. Aduh, 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 aku jadi raper. Tapi ya itulah, setiap orang kan pasti punya menu-menunya masing-masing, setiap keluarga pasti punya kebiasaan berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah kebersamaannya ya kan. Seperti keluarga saya, punya kebiasaan masing-masing, menunggu kiriman dari tetangga. Oh gitu, baik sekali. Itu enak banget. Terima kasih, terima kasih. Tapi anyway di bulan Ramadan seperti ini kan, sambil menunggu buka puasa banyak hal yang bisa dilakukan.